Jurya, orang tua Ari, ABK Kapal Longsing 629 yang berbendera Tiongkok, di desa Serdang menang kecamatan Sirih Pulau Padang Ogan Komri Ilir, Sumatera Selatan, mengetahui jika anaknya meninggal diketahui dari telpon dari atasan anaknya di Jakarta. Anaknya berusia 25 tahun dan bekerja di kapal tersebut sudah 14 bulan. Ari bekerja menjadi TKI setelah diajak warga desanya yang tinggal di Jawa. Ayah Ari baru sekali menerima uang kiriman anaknya sebanyak 10 juta, namun saat bekerja di kapal anaknya tidak pernah menghubungi dan tak bisa dihubungi. Ayah Ari terkejut ketika mendapat kabar Ari meninggal dan jenazahnya dilarungkan. Selain Ari, ABK Longsing 629 asal Oki, Sumatera Selatan yang meninggal adalah Sepri. Sepri dikabarkan meninggal dunia lebih dulu 21 Desember 2019, jenazahnya dilarungkan pihak kapal. Rita Andri Pratama, kakak perempuan Sepri menerangkan keluarga mendapat kabar resmi dari kapal selembar surat berbahasa Cina. Setelah diterjemahkan, artinya menggambarkan Sepri meninggal dunia dan jenazahnya dilarung. Keluarga sempat menanyakan alasan jenazah tidak dikirim ke Indonesia, namun perusahaan hanya menjawab komunikasi saat itu sulit. Pihak keluarga tak menerima jenazah dilarung. Mereka berharap kematian dan pelarungan jenazah diselesaikan pemerintah.